Intro Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap Wakil Ketua DPR Aji Samsudin, KPK langsung menetapkan Aji sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Aji ditetapkan sebagai tersangka swab terkait pengelanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Sabtu 25 September 2021 sekitar pukul 00.23, Aji keluar dari ruang pemeriksaan gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranya dengan tangan di Borgol. Selanjutnya Aji dibawa ke ruang kompensi PES. Politisi Golkar ini berdiri menghadap tembok tepat di belakang Ketua KPK Perli Bahurian saat dilakukan konferensi PES. Usai konferensi PES kemudian dibawa keluar dengan pengawalan ketat sejumlah petugas KPK menuju mobil tahanan. Ketua KPK dalam kompensi PES menyebut Aji disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberatasan tidak pidana korupsi. Perli juga mengatakan Aji memberikan uang sebesar Rp3,1 miliar kepada mantan penyedik KPK, Setipanus Robin Patujuh. Uang itu diberikan agar Aji dan Alisa Gunado tak usut dalam kasus korupsi di Lampung Tengah. Saat ini Aji ditahan di Rutan Pores Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Setelah sebelumnya Aji dijemput paksa penyedik KPK di kediamannya di Jakarta Selatan. Ia langsung dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aji dijemput lantaran mangkir dari panggilan penyedik KPK. Kontributor Rontai STP melaporkan dari Jakarta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang masih tetap semangat pada pagi hari ini. Kemarin kami sudah sampaikan terkait dengan bahwa kami sedang melakukan kegiatan penyedikan. Dugaan tidak pindahan korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara, tidak pindahan korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Kemarin juga kami sampaikan bahwa pada waktunya tentu kami akan sampaikan apa yang menjadi hasil proses penyedikan yang sedang kami lakukan. Baik itu konstruksi, kemudian pasal-pasalnya dan siapa yang ditapkan sebagai tersangka. Pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil proses penyedikan dimaksud. Hadir pada pagi hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, kemudian juga Pak Dekuti Penindakan, Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan poin-poin terkait dengan penanganan perkara dimaksud oleh Pak Ketua. Setelahnya nanti seperti biasa kami beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini gitu ya. Tiga orang pernah nanya ya kami persilahkan. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk membacakan beberapa poin-poin perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dimaksud. Kami silakan Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dekan-dekan media, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, Pada pagi hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan terkait dengan kinerja KPK, lebih khusus lagi adalah kegiatan pada kemarin siang hari Jumat tanggal 24 September 2021. Sebagai mana rekan-rekan ketahui bahwa KPK telah melakukan pemanggilan terhadap saudara AS untuk dimintain keterangan di KPK. Tentu pemanggilan ini adalah dengan prinsip memenuhi kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Prosesnya tentu kita paham bahwa yang kita lakukan dengan tujuan utama adalah penegakan hukum, kepastian hukum, menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi kita semua. Karenanya KPK tidak pernah berhenti untuk bekerja, baik itu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak benar korupsi. Dan tentu kita juga menganut azas bahwa KPK memegang teguh azas-azas tugas pokok KPK, antara lain kepentingan umum, keadilan, transparan, proporsionalitas, akuntabel, dan juga adalah menegak hormati hazasi manusia. Dan lebih penting lagi, dalam rangka pelaksanaan tugas tadi, KPK memegang prinsip adalah kecukupan bukti dan cukup bukti, karenanya KPK terus bekerja keras karena setiap tersangka yang sudah kita tetapkan, berdasarkan bukti permulaan cukup, harus segera diberikan hak-haknya dengan peradilan sesegera mungkin. Karena pada prinsipnya, the sunrise and the sunset principle, itu harus kita tegakkan. Untuk itu, malam hari ini, pagi, hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, perkenankan kami untuk menyampaikan satu perkara yang ditangkan adalah KPK terkait dengan dugaan tidak benar korupsi berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak meneropsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Kami akan menyampaikan informasi ini lengkap dari mulai apa yang dilakukan oleh KPK sampai dengan malam hari ini. KPK telah melakukan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, keterangan saksi, maupun keterangan para pihak tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan peneranganan perkara tindak meneropsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dalam rangka pengumpulan keterangan dan embanku tadi telah menemukan bukti permulaan cukup sehingga kita tingkatkan ke tahap penyidikan dan pagi hari ini kami sampaikan kepada sekenap anak bangsa bahwa KPK telah di kita ada rekan-rekan mengelihat dan mengikuti apa yang terjadi siang tadi sampai pagi hari ini Saudara Azed Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2004 sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak berkorupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak berkorupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini tim penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap A.A.Z dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Mengingat yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin karena yang bersangkutan memberikan keterangan kepada KPK bahwa yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri sebabnya karena sempat berinterkasi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Maka KPK melakukan konfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh tim penyidik dengan melibatkan tenaga medis. Hasil pengecekan kesehatan Saudara A.A.Z dilakukan di rumah beliau Saudara A.A.Z dengan hasil menunjukkan bahwa hasil tes swab antigen non-reaktif COVID-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Tim KPK selanjutnya membawa A.A.Z ke gedung KPK Merah Poti untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun perkara yang terjadi adalah sebaik berikut pada sekitar Agustus 2020 A.A.Z menghubungi SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkan A.A.Z dan A.G yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK Selanjutnya SLV menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut Setelah itu MH menyampaikan A.A.Z dan A.A.G untuk masing-masing menyiapkan sejumlah uang 2 miliar rupiah Saya lanjutkan SRP juga menyampaikan langsung kepada A.A.Z terkait dengan permintaan sejumlah uang dimasuk dan kemudian disetujui oleh A.A.Z Artinya ada kesepakatan Setelah itu MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah 300 juta kepada A.A.Z Untuk teknis pemberian uang dari A.A.Z dilakukan melalui transfer melalui rekening bank dengan menggunakan rekening milik MH Selanjutnya RSP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada A.A.Z Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi A.A.Z dengan menggunakan rekening bank atas nama priadbinya diduga mengirimkan uang sejumlah 200 rupiah ke rekening bank MH secara bertahap Masih pada bulan Agustus 2020 SRP juga diduga datang menemui A.A.Z di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap dan diberikan oleh A.A.Z sebanyak tiga kali pertama 100 USD ulangi 100.000 USD kedua 70.600 Singapura yang ketiga adalah 140.500 Singapura uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke salah satu money changer untuk menjadi uang mata uang dengan menggunakan identitas pihak lain sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari A.A.Z kepada SRP dan MH sebesar 4 miliar rupiah dan telah direalisasikan sejumlah 3 miliar 100 juta rupiah atau 3,1 miliar atas perbuatan tersebut tersangka saudara AZ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak menekoropsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak menekoropsi setelah penyidik memeriksa para saksi kurang lebih ada 20 orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 September 2001 sampai dengan 13 November 2021 di rumah tahanan negara Polres Jakarta Selatan sebagai langkah antisipasi karena kita memahami saat ini kita masih prihatin dengan COVID-19 maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan dimaksud kami tentu kita semua segenap anak bangsa sangat menyayangkan perbuatan para flaku korupsi termasuk yang dilakukan oleh AZ karena sesungguhnya sebagai penyelenggara dan wakil rakyat yang telah menerima kepercayaan oleh rakyat tidak semestinya melakukan perbuatan tersebut dan selayaknya menjadi contoh kita semua untuk dharma bakti kita karya kita kepada bangsa negara dan juga pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi untuk terus menghindari praktek-praktek korupsi dan tentu kita punya mimpi Indonesia bebas dari korupsi KPK dari awal selalu kami sampaikan bahwa KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantuan korupsi terhadap siapapun juga karena prinsip KPK tidak pernah pandang bulu terhadap para pelaku korupsi saya kira itu yang kami ingin sampaikan terima kasih seakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om baik terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan terkait dengan poin perkembangan pengumuman dan penahanan tersangka dimaksud berikutnya kami silahkan satu sudah ya oke dua tiga nanti kalau berikutnya ya Mbak silahkan di sebelah kanan saya dulu ya izin Pak Ketua Pak Lumputi Pak Ali saya Sabir dari Koransindo ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan kasus Pak Aziz Samsudin begitu ya tadi disebutkan ada nama atau inisial AG atau Aliza salah satu pengusaha juga yang kader dari partai yang sama dengan Pak Azed itu kan memberikan swap yang sama nilainya 4 komitmennya 4 miliar tapi realisasinya belum sampai sebegitu ya nah bagaimana dengan status dari Aliza ini apakah sudah sama dengan Pak Aziz atau tidak gitu yang kedua karena ini pemeriksaannya sudah 20 saksi ini sprintingnya tertanggal berapa Pak apakah sebelumnya misalnya Agustus atau tanggal persis tanggal berapa itu pertanyaan kedua yang ketiga ini kan langsung ditangkap diamankan dari rumah yang bersangkutan gitu ya nah dari kuhab kan disebutkan beberapa alasan seseorang itu dilakukan upaya paksa misalnya akan mengulangi perbuatan menghilangkan barang bukti atau ingin kabur gitu ya nah dari yang dijelaskan kuhab Pak Aziz ini masuk kualifikasi yang mana sehingga yang bersangkutan harus kemudian dilakukan penyebutan paksa di rumahnya dilakukan penahanan secara cepat begitu ini masuk kualifikasi yang mana apakah yang bersangkutan melakukan modus atau indikasi yang sama dengan terpidana setia novanto misalnya pura-pura sakitkah kemudian ada ketakutan untuk kabur dan sebagainya yang ketiga untuk kasus pokoknya kasus pokoknya adalah DAK tahun 2017 Kabupaten Lampung Tengah di fakta persidangan terpidana Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah ada uang yang diterima oleh Pak Aziz dan Aliza melalui Jarwo juga stafnya Pak Aziz sebesar Rp2.680.050.000 sekian nah bagaimana dengan status tersangkap pidana pokoknya bukan pemberian sob kepada bukan hanya kepada Bang Robin penyidik KPK apakah itu sudah masuk penyidikan atau penyelidikan pertanyaan kelima dalam konteks yang sama masih kasus ini kasus dengan terdakwa Robin ini kan ada pertemuan yang sama pada saat di rumah Pak Aziz Samsudin untuk pengurusan kasus terkait dengan PK terpidana Rita Widyasari pemberian swab 5 miliar yang pertemuan dan pengambilan uang swab salah satunya menurut sopirnya Bang Robin Agus namanya ada pengambilan uang di rumah Pak Aziz apakah Pak Aziz bisa ditapkan atau ada potensi penetapan tersangka bersama-sama dengan Rita Widyasari untuk pemberian swab terkait dengan PK Rita Widyasari terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rizal dari forum keadilan pertanyaannya terkait dengan ini kan tadi kalau didengar itu persoalannya terkait dengan swab menyuwab antara Agis dengan Stephanus Robin dan padahal kan muaranya itu tadi saudara Sabir bilang bahwa muaranya adalah persoalan pengurusan dana alokasi khusus nah pertanyaan saya sih lebih simpelnya lagi kenapa khas itu dulu yang didahulukan apa maksudnya swab antara Agis dengan Stephanus Robin apakah itu bukti yang paling yang baru ditemukan oleh Kapukai yang paling kuat nah sedangkan lalu kemudian dengan DAK nya sendiri itu gimana itu terus terkait dengan D untuk DAK sendiri ya pada saat itu kan dia diberikan ketika jabatannya sebagai ketua badan anggaran DPR nah apakah KPK akan mengembangkan kasus itu lalu adakah kemungkinan para anggota anggota banggar yang lain juga ikut diperiksa kasus tersebut yaudah itu aja sekian dari saya terima kasih mas risal satu lagi tadi selamat selamat pagi Pak Ketua Pak Karyoto Pak Ali saya ingin menambahkan pertanyaan dari Bang Sabir tadi soal ini kan terkait DAK Lampung Tengah untuk kasus ini kan dia tersangka sebagai apa namanya pemberi ya pemberi swap ya iya pemberi swap ini kan mulai dikasih DAK Lampung Tengah sementara di Sidang dan beberapa peristiwa yang sedang berkembang itu Pak Ajis diduga menerima V8% kenapa KPK tidak menerapkan Pak Ajis sebagai penerima swap itu kan ancaman pidana penjara yang lebih tinggi daripada pemberi terima kasih oke biar sekalian ada lagi kami berkesempatan cukup ya saya kira cukup ada banyak pertanyaan lebih dari 7 pertanyaan saya kira baik kita terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan respon ada 3 orang ini membuktikan bahwa rekan-rekan betul-betul memberikan perhatian atas kecintaan dan keberulian kepada KPK untuk itu KPK menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada saya akan coba untuk merespon perlahan satu persatu dari mulai Pak Sabir ya tadi tadi ditanyakan tentang ada beberapa orang yang tadi disebutkan identitasnya ada yang lagi yang lain-lain saya ingin sampaikan bagaimana status agi itu pertanyaannya untuk kita mengatakan seseorang itu status apakah sasi atau tersangka itu harus berawal dari tentu keterangan sasi dan bukti-bukti karena pada prinsipnya kalau orang sasi itu sebagaimana kita baca di dalam kuhab sasi itu adalah orang yang mengetahui mengalami sendiri ataupun melihat sendiri karena terkait dengan keterangan sasi keterangan sasi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang dilihat sendiri apa yang dialami sendiri apa yang ditinggal sendiri itu saksi sementara tersangka tentu kita juga tidak bisa lepas dari konsep pengertian tersangka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diluga sebagai pelaku tidak benar nah karenanya untuk kita menetapkan atau menyatakan seseorang yang disampaikan tersangka harus lengkapi dulu dengan bukti-bukti itu karenanya KPK tetap melanjutkan penyelidikan dan penyidikan nanti kalau seandainya ditemukan keterangan-keterangan dan bukti-bukti sehingga bisa membuat terang suatu perkara dan kita menemukan tersangka lain yang kita jadikan tersangka juga itu ya Pak Sabir yang kedua mungkin apa yang ditanyakan Pak Sabir itu adalah terkait dengan penahanan karena tadi disebutkan apakah takut orang melalikan diri apakah takut menghilangkan barang bukti itu adalah sara-sara penahanan sara-sara penahanan itu diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana disitu disebutkan bahwa syaratnya ada dua pertama disebutkan adalah syarat subjektif bahasanya yaitu ada kekhawatiran penyidik bahwa seseorang akan melarikan diri kedua akan menghilangkan barang bukti yang ketiga mengulangi perbuatan pidana itu syarat subjektif sementara syarat objektifnya adalah tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih jadi dalam hal ini KPK memandang bahwa syarat-syarat penahanan sudah tercukupi saya itu ya Pak Sabir ya yang berikutnya tadi ada juga pertanyaan apakah akan ada penyidikan lain tentu KPK tidak pernah berhenti terkait dengan upaya-upaya penyidikan dan penyelidikan karena pada prinsipnya KPK harus menuntaskan setiap perkara tindak berkorupsi karena KPK memahami apa keinginan masyarakat apa keinginan kita semua karena pada prinsipnya kami sangat mendengar harapan masyarakat yaitu KPK harus menuntaskan setiap perkara korupsi jadi tidak perlu khawatirkan ya Pak Sabir ya jikalau kita menemukan keterangan bukti tentu kita akan tindak lanjuti yang terakhir tadi saya harus sampaikan juga tadi terkait dengan pemberian swab dari Widyasari dan ASET kepada SRP tentu ini masih dalam tahap kita akan dalami terkait dengan dugaan-dugaan tadi karena begini Pak KPK itu pekerja tidak bisa lepas dari kentuan hukum kalau kita bicara tentang alat bukti tentu kita harus manut pada pasal 184 QHAP ada lima alat bukti yang sah dan juga kita harus memahami betul kecukupan bukti apa yang dimaksud dengan cukup bukti atau bukti yang cukup itu tidak lepas dari apa yang diamanankan oleh undang-undang nomor 881 tentang hukum acara pidana yaitu ada di pasal 183 disitu disebutkan hakim tidak dapat memutus suatu perkara ya kecuali dengan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti jadi KPK harus bekerja dasarnya disitu yang berikutnya disini ada pertanyaan tadi oleh yang pertanyaan kedua kenapa kok ini didahulukan sebenarnya tidak ada yang didahulukan tidak ada yang dibelakangkan semua tetap menjadi perhatian komitmen dan konsistennya KPK yang hari ini inilah yang telah memenuhi syarat-syarat tentang tersangka saya kira nanti kalau ada lagi seseorang atau orang lain yang memenuhi syarat sebagai tersangka sebagai malat tersebut ada tersangka adalah seseorang karena perbuatan dan keadaannya tadi saya kira itu ya berdasarkan bukti pemulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak-tindak itu tidak lepas saya yang berikutnya ada juga yang bertanya walaupun di konteks lain tetapi mungkin kawan-kawan melihat ada hubungan terkait dengan apakah kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan terhadap panitia badan anggaran yang lain tadi ada yang bertanya begitu ya betul gak pertanyaannya saya tidak pernah membatasi siapa saja hal yang paling penting itu kembali lagi kepada apa arti penyidikan penyidikan adalah serangka yang tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan merangka mengumpulkan mencari keterangan dan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya perkara suatu penyidikan dan kita temukan tersangka setelah kita lakukan itu bisa saja terjadi nanti jadi saya kira itu mas ya cukup ya oke terima kasih apa tuh oh ya 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 saya kalau Anda tanya tanggal berapa jam berapa saya tidak bisa langsung menjawab sekarang itu harus buka berkas dulu tapi yang pasti tidak ada pekerjaan KPK tanpa dasar hukum dia melakukan penyelidikan pasti ada surat perintah penyelidikan seketika KPK menaikkan suatu perkara menjadi penyidikan pasti ada dasar hukum karena penyelidikan dan penyidikan memang berbeda konsepnya penyelidikan adalah serangka tindakan dilakukan oleh penyelidik menemukan suatu peristiwa dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan setelah bisa dilakukan penyidikan kita pasti terbitkan suara perintah penyidikan jadi itu mungkin bisa tanya langsung dengan Pak Diputi atau penyidiknya oke tapi yang jelas pasti ada dasar hukumnya oke terima kasih baik terima kasih Pak Ketua dan saya kita cukup ya rekan-rekan semuanya sudah terjawab semuanya ada lagi ada mohon nanya soal pas Pak Aziz Samsudini ditangkap apakah emang dia mencoba melawan atau pasrah aja ditangkap gitu Pak perlawanan atau mencoba melarikan diri saat dibawa paksa kesini dijemput paksa kesini terus yang kedua menyambung tadi pertanyaan Mas Sabir kalau nama Aziz Samsudin ini membantu tiga kasus sebelumnya yang pertama Syahrial terus ada di kasus yang ini Lampung Tengah dan Rita Widiasari itu kan tiga-tiganya Golkar tuh Pak nah apakah emang Aziz Samsudin ini adalah bentengnya Partai Golkar di KPK yang membantu kasus-kasus Partai Golkar agar dibantu oleh dia gitu Pak kalau tanya itu dulu ya saya hanya respon terima kasih atas pertanyaannya tapi yang pasti ini kita belum merti dan belum selesai masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan apakah nanti ada keterkaitan yang tersengka lain atau pihak lain nanti kita akan sampaikan lebih lengkap tapi yang jelas malam hari ini kita sampaikan terkait dengan dugaan tindak bidana korupsi dalam rangka pengurusan ya tersangka dugaan tindak korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak bidana korupsi yang ditangani oleh KPK jadi sudah mas sampaikan tadi karena ada sekian banyak tadi tuh tapi itu nanti kita akan jawab ya tidak untuk malam ini jawabnya oke kalau terkait dengan syarat subjektif itu anda tanya kepada penyidiknya jangan tanya sama ketua ketua kan gak kesana kan yang jelas memenuhi syarat pasal 20 undang-undang nomor 8 tahun 81 ya tentang syarat-syarat penahanan oke baik rekan-rekan semua ya saya kira cukup ya baik terima kasih baik terima kasih baik terima kasih Pak Ketua Pak Karyoto dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih